Halo guys, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya, channel SA Tutorial Info, channel di mana tempat berbagi tutorial atau info terbaru oke, pagi ini saya akan berbagi bagaimana caranya kita membuat video efek lambat atau yang kita kenal slow motion di Filmora yang terbaru ya guys, yaitu Filmora 10 oke, kita simak videonya, jangan di skip-skip, tonton sampai selesai, dan jangan lupa, kalau suka videonya, like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng ya guys, tombol lonceng oke, kita langsung ke videonya let's go oke guys, langsung saja kita buka Filmora selesai, kali ini saya akan membuka Filmora 10 seperti biasa, kita import videonya yang akan kita edit, kita jadikan slow motion ya guys kita import, import media file terserah kalian, kalian mau pakai video kalian yang mana, yang mau di slow motion kali ini saya akan mengambil video ini ya, hasil dari syuting kemarin waktu kita jalan-jalan di Supermaroon Malang ya guys kita pilih video yang ini kita masukkan disini, coba kita play disini coba kita potong disini coba kita potong kita potong kita potong dengan tombol atau simbol gunting ini ya guys kita potong yang ini kita buang kita potong coba kita potong kita potong coba kita potong Dekat balik dari sini kita karena terlalu panjang kita potong disini kita potong hanya ini kita buang lagi setelah itu kita akan menonaktifkan suaranya ya guys kita klik video ini kita klik kanan kita pilih menu ini untuk menonaktifkan suara yang ada di video ini setelah itu kita klik kanan lagi kita atur speed dan durasi atau dengan ctrl s juga ctrl r ya guys maaf ctrl r juga bisa kita pilih ini speednya ini kita jadikan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, kalau pengen lambat buangan ya kita buat 0, 0, 10 atau 0, 0,5 ya guys ini saya menggunakan 0,24 setelah itu kita ok kita coba dari awal video ini video sudah melambat ya guys efek slow motion ini akan nampak jelas jadi dengan durasi 0,24 kalian boleh sesuai seleran nanti kalian kecepatannya bisa lebih lambat bisa lebih cepat dikit dari itu terselan seleran kalian nanti oke agar video ini terlihat kayak cinematic itu kita coba kasih efek dulu ya kita kasih efek ini seperti senja ini kasih efek ini kita maaf sebelumnya kita tambah dulu ke video track tapi tracknya kita tambah ini kita tarik ke bawah sini ya guys kita tarik panjangin segini kita coba ini apakah ini cocok atau tidak untuk video ini oh jelek guys jelek jangan pakai track yang ini kita pakai yang ini coba nah ini bagus ini oke oke terkesan cinematic ya guys ini kita panjangin sampai sini kita coba sekali lagi agar ini kesannya seperti video pembuka atau seperti efek-efek yang sinematik ada tulisan keluar mengenai keterangan video ini langsung saja kita tambah dengan efek title atau tulisan kita pilih tulisan yang ini kita tarik ke bawah tulisan ini kita kita ratakan dengan efek yang barusan kita buat ya guys mengenai efek ini kalian juga bisa sesuka kalian atau tergantung selera desain anda masing-masing kali kali ini saya memilih efek ini kita coba dulu ya setelah ini nah disini akan keluar tulisan yang terserah kalian akan mengisi tulisan itu tentang apa atau tentang yang menceritakan video ini saya coba ini kita klik saja disini ini ini kita ganti dengan ini kita ganti dengan tulisan slow 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 disini kita ganti motion motion kita oke kalau sudah disini kita ambil manager ini kita ganti dengan tulisan 2021 titel ini kita ganti tulisan in memo real kita oke sekarang kita coba ya guys bagaimana hasilnya setelah ditambah efek dan ditambah efek tulisan juga kita lihat bersama lumayan guys sinematik banget nah keluar tulisan slow motion 2021 in memorial ok guys ok guys setelah video kita potong kita jadikan efek video lambat atau slow motion dan kita tambah efek sinematik dan efek tulisan agar lebih lengkap lagi video ini tentunya kita butuh musik kita butuh musik untuk mempercantik video ini secara visual maupun audio ok kita pilih menu audio kita coba pilih video atau audio suara yang cocok untuk mengiringi video ini setelah ini kita samakan dengan durasi video ini kita potong dengan tombol kunting ini yang ini kita buang kita coba dari awal ya guys terima kasih oke guys itu tadi video tutorial bagaimana caranya membuat efek slow motion semoga berguna buat kalian semua jangan lupa subscribe channel ini yang belum subscribe silahkan dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng ya guys untuk menyimak video-video saya yang terbaru berikutnya oke terima kasih sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya bye